Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 13 curas, 2 tersangka curanmor, serta 1 tersangka pembunuhan. Dengan peningkatan kasus ini, polisi akan menambah personil untuk melakukan patroli rutin. Karena keberhasilan dengan kejahatan yang munculnya hampir seimbang. Masyarakat diminta untuk menghindari kawasan rawan kejahatan, terutama pada malam hari dan bepergian seorang diri.